untuk turun ke jalan memang dibutuhkan nyali ya? nyali, bener tapi denger-denger dulu katanya Bang Ones musuhnya Satpol Pepe Bang Ones itu bener gak sih? ketika ada polisi, lu bukan menjahat karena lu tujuannya bikin bagus gitu jadi jangan pernah takut, jangan pernah kabur kalau bapak berhentiin saya gambar malah jatuhnya saya nyoret-nyoret karena belum selesai karena gua memang gak pernah ngincer walaupun temboknya enak di pinggir jalan tapi tembok bersih gua gak pernah bakal sikat dan akhirnya City Line ini berubah jadi festival graffiti dan terbesar di Asia Tenggara gua Ones dan gua ada di Guto Suryo Hananto Seno Insya Allah Bang Ones apa kabar Bang Ones? apa kabar Bang Ones? 2 tahun kita gak jumpa Bang Ones sekarang Bang Ones ada di kita ketemu lagi untuk sharing-sharing yang bagus-bagus ya? betul di Guto Guto berarti ngomongin yang bagus-bagus? yang bagus-bagus yang optimis-optimis bener insya Allah tapi Bang Ones sebelum kita ngomongin yang tadi itu ada beberapa pertanyaan yang mau kasih harus dijawab cepat tapi oh gitu iya tentang keindonesiaan biar temen-temen dari GNFV dari audiens dan lain-lain temen-temen yang lain tau tentang keindonesiaan insya Allah siap? siap ibu kota Jawa Timur? Surabaya Mandalika ada di provinsi? Lombok NTB NTB iya silah pertama keturangan mesah insya Allah udah 3 aja oh 3 aja yang ngasih pertanyaan ngasih cepet-cepet ternyata karena gua apa gua jawab dulu pas Ciman mohon nanya gua takutnya gua takutnya ngasih 10 pertanyaan Bang Ones bisa jawab bener semua iya insya Allah Bang Ones iya di obrolan santai kita sekarang kita ngomongin soal spesifikasi induksinya Bang Ones kan lebih ke graffiti ke moral 2 tahun terakhir ini kan kita pandemi nih Bang Ones sebenernya situasinya kayak gimana sih kalo dari kacamata Bang Ones sebagai art sebagai seniman dan lain-lain iya awal-awal pandemi sih ya lumayan terdampak juga ya kita ga bisa ngapa-ngapain yang biasanya gardu kita bikin festival acara ngumpul-ngumpul ketika pandemi ga boleh ngumpul-ngumpul lumayan kena juga kita cuman Alhamdulillah karena kita juga masih jiwanya masih jiwa-jiwa muda ga gampang menyerah waktu itu pas awal-awal pandemi kita sempet bikin virtual exhibition virtual exhibition ya nah itu kita juga selain melibatkan dari member-member artholik dan di support temen-temen gardu kita mengajak temen-temen internasional juga untuk terlibat yang tujuannya apa jadi kita coba bikin virtual itu kita coba bikin virtual exhibition situasinya di basement dimana itu tempat lahirnya movement anak-anak di dunia street art ini itu di Jakarta? di Jakarta di kampus di basement kampus di basement kampus di interstudy di interstudy yang di panglima polim ya? panglima polim panglima polim beberapa karya laku dapet atensi lah ya iya dan yang nyemplung di exhibition itu juga hampir-hampir ibaratnya semua bunwa ada lah dari Eropa, dari Amerika semua nyemplung semua dan karya yang terjual untuk membantu sesama di masa pandemi itu nah sekarang pertanyaannya bagaimana bang Ones dan temen-temen membangun komunikasi itu sementara situasinya lagi pandemi situasinya lagi serba ekonomi lagi susah segala macam kaya gitu-gitu itu gimana bang? Zoom kita pake Zoom kita ngoprol kita ketemu secara virtual dan ya kalo yang masih bener-bener dari member Gardu ini kita masih ketemuan untuk ngegodok banget ininya Gardu House ya? iya gitu nah bang 2 tahun pas ke pandemi walaupun sekarang masih gitu ya tapi udah ekonomi udah mulai membaik situasi temen-temen street art apa namanya mural graffiti itu sekarang seperti ya bang? soalnya kemarin kita lihat bang Ones juga sempat membuat karya di tunnelnya mandalika circuit mandalika ya temen-temen dari Gardu House itu ya alhamdulillah di di pandemi ini ini kita jadi lebih temen-temen di di dunia street art ini di dunia graffiti ini jadi lebih pekat terhadap kolaborasi jadi kita banyak temen-temen yang melakukan hal kolaborasi untuk saling support support system yang usaha copy kita kolaborasi dengan copy macem-macem lah dan dari pandemi ini juga media-media dari graffiti bisa ditumpangkan kemana aja macem-macem nah termasuk yang kemarin ke mandalika juga Gardu House dipercaya untuk berkolaborasi untuk bisa menghidangkan suatu moral untuk menyambut orang-orang yang menonton MotoGP MotoGP di sana gitu alhamdulillah itu tiga minggu garapnya itu gimana sih pada saat bang Ones 2 tahun kita gak pernah offline terus tiba-tiba pas offline kita di challenge langsung bikin tunnel terus ya ada beberapa proyek yang sempat saya lihat di IG-nya bang Ones ya ones-onesan ya kalau temen-temen yang belum follow follow ones-onesan Insya Allah itu gimana tuh bang? ada kayak semacam wah gue balas dendam nih udah lama gak turun sekaliannya turun sikat atau gimana? ya kebetulan gue gak terlibat di sana karena juga menjaga bocah-bocah anak gue masih kecil-kecil temen-temen Gardu berangkat kesana tim Gardu ya ya tim Gardu dan itu kurang lebih tiga minggu kalau gak salah disana dan disana juga kita ngelibatin temen-temen seniman lokal Lombok juga berkarya bareng-bareng dan kalau gue denger cerita temen-temen juga banyak juga tantangannya ada yang dari sini berangkat di vaksin masih gak apa-apa begitu sampai sana positif akhirnya harus mendek di villanya gak bisa terjun langsung ke lapangan gitu-gitu hal-hal kayak gitu teknis ya? ya teknisnya gitu nah kalau yang kemarin yang lagi ngerjain proyek kalau gak salah bangunnya sekarang lagi ngerjain proyeknya yang baru ya ini kolaborasi untuk di distrik seni Garduos temen-temen Garduos disupport temen-temen seniman seniman graffiti di luar Garduos juga banyak yang support nah itu gimana situasinya apakah sama seperti yang kemarin di Mandalika? ya beda kalau ini kan di mall ya dan kemarin ya banyak temen-temen yang support untuk bisa mengisi ruang yang space Garduos itu gitu nah bang tadi kita bicara soal setelah pandem nih setelah apa terkait esensi kreatif temen-temen Garduos dan para partner gitu nah sekarang lebih spesifik nih bang Ones sebenernya industri moral industri graffiti di Indonesia itu seperti apa sih bang? maksudnya apakah masih dianggap sebelah mata atau memang temen-temen yang komunitas grassroot ini memang terus mereka berkembang agar eksis ya Alhamdulillah sih kalau dari kacamata gua melihat dunia street art graffiti mural di Indonesia sangat masif ya karena kayak kalau dipantau di sosial media tuh hampir tiap hari ada aja karya-karya baru dan itu kita Garduos sebagai wadah dan penyemangat biar skena ini tetap tetap menyala terus kita nge-share hal-hal hal-hal baru hal-hal positif untuk bisa jadi referensi temen-temen yang mungkin belum nyemplung ke graffiti jadi tertarik sama graffiti gitu-gitu dan untuk skena graffiti di Indonesia connect dan ininya bagus sih kita saling-saling kenal kayak sebelum pandemi Garduos kita punya festival street ylin yang itu juga internasional dari benua Amerika Arab semua ada disitu Eropa kalau Bang Ones melihat pemerintah mendukung kegiatan-kegiatan temen-temen pelaku seni ini seperti apa? kalau gue melihat ya sekarang sudah lebih dipandang positif ya seni-seni seni jalanan ini karena gue lihat banyak-banyak pihak-pihak yang coba mengajak kolaborasi temen-temen seniman itu ya termasuknya main di Mandalika terus yang sekarang di Sarinah juga yang dia bikin distrik seni untuk mewadai temen-temen seniman gitu ya Alhamdulillah sih bagus sih responnya jadi udah bukan semacam street art yang apa ya boleh dibilang dianggap sebelah mata atau dipandang sebelah mata lagi gue juga bisa ngelihat pas sempat yang ada mural Polri juga antusiasnya juga sangat besar dari temen-temen seluruh Indonesia dan disitu juga gue bisa ngelihat polisi juga institusi polisi juga coba ngebuka wawasannya dan coba menerima dunia seni jalanan ini sebagai nilai karya seni yang kadang ada manfaatnya juga lewat pesan-pesannya lewat ilustrasinya gitu-gitu sih Bang Nes Garduhaus ini kan sebagai salah satu tempat ya tempat buyup tempat kumpul teman-teman seniman-seniman dari seluruh Indonesia datang gitu itu gimana sih Bang Nes cerita awalnya terkait Garduhaus kenapa Bang Nes punya inisiasi untuk mendirikan Garduhaus terus apa namanya mentorin ngebagi ilmu ngajak mereka ngerjain project atau seperti apa ya berawal sebenarnya dulu dari sebelum Garduhaus kita sama-sama kuliah waktu itu kita hampir rata-rata kuliah desain DKV dan kita saat itu kampus kita juga baru dan kita sebagai anak desain yang ada ada darah seninya lah di kuliah kita merasa tertantang dengan kampus kita yang polos awalnya pemberontakannya disitu di kampus ya kita coba berontak di kampus dan itu juga ada perlawanan dari pihak kampus sampe akhirnya juga pihak kampus yang menerima dengan karena berapa kali gampar di hapus digambar lagi di hapus digambar lagi akhirnya nyara dan bisa menerima lah kalau emang ada mahasiswanya yang punya punya kegiatan seperti ini dan dari kampus itu kalo gak salah tahun 2004an baru kita mulai turun ke jalan nah kalo sebelum anak-anak turun keלי di jalan ini dulu gua ngeliat memang gambar-gambar di jalan ini lebih banyak ke beberapa proyek kayak misalnya Jakart gitu-gitu ya seniman-seniman dari Isi, IKJ gitu-gitu ya tapi alhamdulillahnya ketika anak-anak turun ke jalan gua ngeliatnya gua bisa ngeliat sendiri itu ada dampaknya kenapa? karena setelah anak-anak dulu seminggu tiga kali mungkin ya di jalan kita naik bis rame-rame patungan goceng-goceng beli cetembok pake pigment sablon terus kita gambar gede-gede dampaknya gua ngeliat banyak temen-temen yang di luar mungkin kuliah seni ya anak sekolah, anak kampus yang ga ada hubungannya sama seni mungkin kayak arsitek gitu-gitu gua ngeliat pada terkompor tuh nyemplung ke jalan juga gitu dan di era-era itu kita melebarkan melebarkan apa pertemanannya tuh dari kalo kita malem pas gede-gede di jalan ketemu orang yang bergambar kenalan-kenalan jaringnya dari situ dulu awalnya terus dari situ ketika geng gua ini artholik ini artholik ya? artholik ya jadi kenapa artholik? itu emang karena dulu kita di basement kegiatan kita ngerjain tugas kampus di basement sambil minum-minuman jamu-jamuan sambil berkarya biar kuat minum jamu-jamu dan akhirnya kepikiran tadinya sedikit risih di kampus tuh disebutnya anak-anak basement dan imagenya gua ngeliatnya emang negatif gitu akhirnya coba gua bikin nama itu artholik biar ada sebuah nama yang masih ada bisa diliat oh kenapa nama artholik? karena emang dua yang gambar nih anak-anaknya gitu dari situ kita makin masif gambar di jalan dan alhamdulillah juga punya temen-temen di luar artholik juga yang support dengan movement anak-anak dan akhirnya kita kepikiran di 2010 untuk bikin garduhaus berarti udah 12 tahun ya? 12 tahun ya nah itu garduhaus juga bisa terwujud karena juga temen-temen di artholik disupport dari temen-temen di luar artholik yang kita nongkrong bareng sering kalau anak-anak gambar ada yang dokumentasiin lah gitu jadi di garduhaus itu awalnya juga gak semuanya anak graffiti jadi temen-temen ada yang hobi foto gitu-gitu gitu kita sama-sama belajar bareng lah bikin tempat dan bisa bikin garduhaus ini jadi wadah buat support temen-temen yang mau belajar di dunia mungkin seni, graffiti atau seni fotografi, dokumentasi gitu-gitu dan alhamdulillah ya bermanfaat dan garduhaus ini menjadi buat kayak di Indonesia dan temen-temen di Indonesia kalau ke Jakarta banyak yang kayak memang mampir kesini, swan kesini bahkan ada yang ngirip disini gitu-gitu dan sampai juga sempet ada temen yang suka itu yang dari Palembang itu juga dulu dia sama temennya Ricky dari Palembang izin orang-orang tuanya dari Palembang itu ke garduhaus untuk menuntut ilmu tentang graffiti lah gitu dan alhamdulillah gua ngeliatnya gua progresnya bener-bener, oh ya, lu udah bisa ada-ada manfaat positif yang lu dapet ketika lu belajar digandu gitu gitu sih tapi denger-bener dulu katanya Bang Ones musuhnya saat Pol PP Bang Ones, itu bener gak sih? sering dikejar-kejar kalau lagi bikin mural-mural di jalan kalau dikejar-kejar sih enggak ya, karena gua gak pernah kabur oh nah kenapa ya, kenapa gua gak pernah kabur ketika dulu awal-awal gambar di jalan ada polisi, Pol PP yang gak pernah kabur karena gua memang selalu ngincer tembok-tembok yang kotor jadi ketika ada aparat gua akan, gua selalu ngomong kalau gua coba bikin bagus ini tembok, bukan merusak dan gua selalu ngelawan ketika gua gambar, gua disuruh berhenti karena gua ngomong ke aparat kalau bapak berhentiin saya gambar malah jatuhnya malah saya nyoret-nyoret karena belum selesai jadi gua selalu beragumen selalu ada komunikasi biar aparat ini bisa memahami keinginan anak-anak nih karena kan emang kita juga gambar kan dari duit masing-masing kita patch-patch gitu gak dari pemerintah jadi gua selalu berusaha untuk aparat bisa memahami apa maunya kita gitu ya tujuan gua emang karena gua memang gak pernah ngincer walaupun temboknya enak di pinggir jalan tapi tembok bersih gua gak pernah bakal sikat tuh karena bagi gua beda orang beda sudut pandang ya ada mungkin orang yang menganggap lebih baik tembok clean dibanding ada gambar-gambarnya tapi kalo dibanding tembok yang bekas-bekas poster atau cerita-cerita nama-nama sekolah dibanding gambarnya mungkin lebih enak bisa dinikmatin yang ada gambar-gambarnya gitu sih awalnya tadi kita bicara banyak terkait street art seniman jalanan kebangkitan pas pandemi nah kita juga penasaran nih bang Ones gimana sih street art street art luar negeri ngeliat street art lokal oke kalo masalah itu bisa keliatan ketika garduhaus itu bikin street dilin street dilin itu awalnya kita bikin di garduhaus hanya di ruangan ya mungkin 7x4 meter yang hanya cuman meja-meja dan awalnya kita bikin street dilin untuk mensupport temen-temen di dunia seni ini yang bikin sesuatu staf bikin barang jualan barang entah kaos entah macem-macem dan akhirnya street dilin ini berubah jadi festival graffiti dan terbesar di asli tenggara udah internasional berarti ya? ya udah internasional karena dari tahun ke tahunnya makin banyak menyedot temen-temen seniman dari luar negeri yang mau join disini dan setiap street dilin itu selalu rame yang di eming gardu untuk dilibatkan gitu dan sepenglihatan gua temen-temen yang di terutama temen-temen dari luar Indonesia yang baru pertama ke Indonesia itu entah dari Amerika entah dari Eropa mereka amaze dan kagum dengan skena graffiti di Indonesia karena mereka melihat kalo di street dilin itu ada bocah dari SMP-SMP sampai yang sudah tua-tua itu baur jadi satu dan terus mereka melihat kan kayak setiap street dilin ini banyak disupport juga temen-temen dari luar Jakarta nih jadi kalo misalnya street dilin mau diselenggarain mungkin seminggu sebelumnya nih temen-temen daerah udah pada dateng tidur di gardu tujuannya buat bantu-bantu persiapannya alhamdulillahnya itu disupport dari temen-temen luar daerah juga dan anak-anak ngebangun street dilin ini juga ga berdasarkan nominal atau apa bener-bener street dilin ini gardu ini dianggep temen-temen seni graffiti ini ya ini punya bersama garduos ini street dilin ini kayak lebaran nya graffiti buat buat bersama juga dan ketika ada temen-temen dari luar Indonesia nih kayak kita yang dari Indonesia ini emang tujuannya pada dateng ke Jakarta nih buat kayak ngomong maksudnya buat entertain temen-temen lah yang di luar Indonesia yang dateng ke sini dan disitu juga terjadi proses saling tukar budaya gitu-gitu gitu sih tukar ide gitu ya ya tukar ide dan dari situ juga banyak temen-temen yang akhirnya jadi berkolaborasi entah juga temen-temen diundang ke luar Indonesia juga dengan proyek-proyek di luar gitu-gitu sih alhamdulillah nah mungkin dari fenomena street dilin yang Bang Ones bilang tadi hmm fenomena-fenomena anak-anak sekolah zaman sekarang tuh udah mulai keliatan tuh mereka main street artnya iya kalo dulu cuma sekedar gambar doang atau ga bikin nama sekolah atau ga bikin nama geng tuh sekarang udah lebih nyenih lah bahasanya gitu bener nah itu Bang Ones ngeliat fenomena itu gimana Bang Ones? gua bisa ngeliatnya di Gardu itu kan kita jual ada stiker hello my name is ibaratnya itu jadi salah satu ikon kalo di dunia graffiti nih yang hello my name is tau kan ini merah putih iya itu gua ngeliatnya itu salah satu produk Gardu yang hampir tiap hari tuh ada yang beli tuh dan rata-rata yang beli itu anak-anak yang masih sekolah kayaknya dia yang tadinya suka nyor-nyor di meja itu coba beralih ke stiker dari stiker dari stiker nanti dia coba mungkin nyeket-nyeket di kertas dan akhirnya turun ke jalan gitu karena mungkin untuk turun ke jalan memang dibutuhkan nyali ya nyali bener kalo yang nyalinya ga kuat ya bakal takut gitu dan gua gua selalu menyebarkan dan ngasih semangat temen-temen pernah juga diunang ke Solo gitu-gitu untuk ngebangetin semangat temen-temen kalo kita pas lagi gambar di jalan ini jangan pernah takut sama aparat karena dari awal kita niatnya memang sudah niat yang baik karena kita niatnya juga untuk bikin bagus jadi ketika ada polisi lu bukan menjahat karena lu tujuannya bikin bagus gitu jadi jangan pernah takut jangan pernah kabur ajak ngobrol aja dengan baik tapi kan nyalinya mereka sama nyali bangunis beda nah justru itu anak-anak itu tujuannya untuk ngomporin biar anak-anak yang lain tuh pede turun ke jalan gitu berarti mereka istilahnya lu harus fight demi art gitu ya demi seni gitu ya iya karena ya yang penting kan niat kita baik kan emang bikin bagus tembok yang sudah kotor itu sih intinya awalnya nah bangunis kan udah udah keliling Indonesia ya hampir semua soal style soal apa cita rasa seninya itu kira-kira merata nggak maksudnya gini merata dalam hal gambar kayak gini udah layak nih masuk street art atau gambar gini cocoknya lebih kayak oret-oretan atau kayak gimana bangunis kan nggak sih di graffiti di street art menurut gua bebas lu mau berkarya apa nggak ada batasan iya nggak ada batasan tapi memang di street art ini emang macem-macem ya ada yang mungkin ya mungkin sebagian orang masih menganggap oh graffiti ini sampah visual ya nggak bisa dipunggirin memang iya memang juga banyak temen-temen yang lebih puas adrenalinnya ketika vandal gitu kan ada yang lebih puas berkarya dengan yang colorful gitu-gitu ya ya itulah itu menurut gua dinamisnya itu macem-macem di dunia jalanan tuh ya macem-macem kayak gitu gitu jadi ya tapi menurut gua mau apapun style karya lu itu menurut gua itu itu sebuah karya seni dan melalui proses pemikiran akhirnya jadi bentuk visual gitu terakhir apa sih pesan apa namanya terkait bagaimana kalau kita untuk menjaga semangat seni ini kan ada nih orang seneng graffiti seneng murah seneng vintage segala macem terus mereka ngerasa waduh kayaknya ini bukan masa depan yang menjanjikan nih gitu bang Onis nah bang Onis tuh ada message gak kalau ternyata main street art main seni dan segala macem mural, vintage dan lain-lain itu cuan juga iya ya jadi eee untuk nyemplung ke dunia graffiti ini sebenernya ya lu mesti fun sih ya kayak gua gua gak terlalu nyari nyari cuan mati dari graffiti gua gua coba ada di skena ini untuk fun untuk memperbanyak temen dan tapi gua liat memang banyak temen-temen gua yang bisa hidup dari sini oh iya iya banyak-banyak dan eee ketika ketika lu sudah enjoy dan jalanin di skena ini dengan fun ya itu baik lagi ke diri lu kalau ketika lu mau mencari rejeki dari sini ya lu harus bikin bikin karya yang mungkin bisa gua bilang konsisten mungkin dan mungkin lu mesti masif karya lu biar orang banyak tau karya lu gitu sih berarti konsisten sama dengan cuan gitu ya enggak ketika lu konsisten ketika lu mau emang mencari cuan dari 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 kegiatan lu ini hobi lu ini ya insya Allah akan membuahkan hasil gitu dan konsisten dan berkarakter sih karya lu oh berarti iya itu menurut gua akan akan bisa berarti memang sekarang udah gak satu moral graffiti dan lain-lain seni-seni art street udah bukan sesuatu yang tabu ya bukan buat anak-anak sekarang yang pengen punya pengen main gitu-gituan ya iya bener dan udah mulai masuk industri ya bener karena pasti kayak bangunnya ntar dapet proyek banyak dimana-mana gitu keluar negeri terus proyek dari pemerintah kemarin dari pemprov DKI juga sempet dapet ya kayak gitu jadi memang dan mediumnya tuh banyak untuk graffiti tuh temen-temen tuh ada yang karyanya bisa ada di pakaian dalem kayak terus juga darboats ada di matras yoga ada yang di kosmetik macem-macem di sepatu ya iya di ban waktu itu ke darboats walaupun hanya di plastiknya jadi bener-bener mediumnya tuh banyak banget buat graffiti untuk lebih diolah lagi banyak banget gitu oke bangunes sebenernya gua pengen ngobrol banyak banget nih bangunes cuma waktu kita terbatas bener kita udah ngobrol lama bener nih bangunes siap thank you bangunes thank you mas iman sama-sama siap selalu siap